Intro Aksi terorisme merupakan fenomena sosial dalam satu periode terakhir ini. Akar dari terorisme juga mengalami peningkatan baik di tingkat nasional, regional maupun global. Eskalasi dampak destruktif yang ditimbulkan telah atau lebih banyak menyentuh multidimensi kehidupan manusia. Masyarakat global sepakat bahwa aksi teror merupakan bentuk nyata dari bentuk pelecehan nilai-nilai kemanusiaan, martabat bangsa dan norma-norma agama. Kapolda Bali Irjen Paul Petrus Reinhardt Golose mengatakan, Indonesia memiliki dua metode untuk menangani tindak pidana terorisme, diantaranya penegakan hukum dan pendekatan secara lembut atau soft approach melalui program deradikalisasi. Hal tersebut dikatakan dalam seminar bertajuk Cara Terbaik Menangani Terorisme yang diperakarsai oleh mahasiswa-mahasiswa program doktoral STK-PTIK. Dalam seminar tersebut, Kapolda Bali menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai pembicara. Program doktoral di polisi yang ingin mengangkat topik terorisme sebagai sebuah keadaan yang sedang. Ngetrend di Asia Tenggara dan bagaimana polisi secara ilmiah ingin mengungkap perkara-perkara terorisme sehingga di masa depan kegiatan ataupun bahaya teror ini bisa diantisipasi dan direduksi. Irjen Paul Petrus juga mengatakan bahwa pelaku teroris yang telah ditangkap tidak menyebabkan deradikalisme, namun lebih banyak kontra ideologi tentang nilai jihad. Ia juga mengklaim bahwa pola penanganan terorisme yang dilakukan di Indonesia selalu mengedepankan aspek law enforcement dan soft approach serta menghormati hak-hak asasi manusia. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!